Intro Salam, teman Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Memang tahun 2021 ini bukanlah tahun yang mudah bagi kita semua, karena kalau kita melihat pandemi ini belum selesai, saya menghibau kepada saudara sekalian untuk tetap berdisiplin kemanapun Anda pergi, dan saya mendorong kita semua untuk bisa bergandengan tangan bersama-sama dengan pemerintah, bahkan semua pihak, supaya dengan kebersamaan kita pandemi ini bisa selesai di Indonesia. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saya mendorong kita semua untuk ikut berperan serta, menjadi bagian dari solusi, supaya pandemi ini boleh segera berakhir, dan kehidupan kita boleh berangsur-angsur normal kembali. Bagi saudara-saudara yang sakit, saya berdoa supaya Anda dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Bagi Anda yang kehilangan orang-orang yang tercinta, saya juga berdoa supaya roh kudus kiranya memberikan kekuatan buat Anda semua, supaya kita boleh tetap setia sampai saat yang terakhir. Bagi kita yang sehat, bagi kita yang terus beraktifitas, tetap menjaga diri dengan baik, jangan gegabah, karena kita harus sungguh-sungguh berhati-hati, waspada pada masa-masa seperti ini, supaya kita bisa tetap produktif, bahkan melayani Tuhan. Amin. Saya akan memulai satu serial khutbah baru, yang berbicara tentang gembala. Nah, hari-hari ini kita sangat membutuhkan gembala kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk bisa menolong kita, menopang kita, melewati hari-hari yang penuh tantangan. Kita sebagai gumbah rasanya begitu takut, melihat kondisi keadaan sekitar. Namun kita percaya bahwa gembala kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberikan kita keberanian, hikmat untuk bisa maju bersama, dan mengalahkan setiap tantangan bersama dengan kuasa Tuhan. Minggu ini saya memberi judul khutbah tentang gembala ini dengan The Shepherd With Me. Ayo katakan sama-sama, The Shepherd With Me. Artinya apa? Gembalaku, yaitu Yesus Kristus yang setia menyertai aku. Nah, saudara, di dalam Masmur Pasal yang ke-23, satu Masmur yang juga saya sebut sebagai Masmur Gembala, Daud yang adalah mantan gembala domba, membagikan pengalamannya saat ia mengembalakan domba-domba Isai, ayahnya. Saudara, tahukah Anda pengalaman Daud ketika ia mengembalakan domba, atau angon domba itu, pengalaman itu membentuk sifat watak dan karakternya, sehingga dia bisa menjadi seorang Raja Israel yang sangat-sangat berprestasi dan berpengaruh. Bayangkan, dari pengalaman yang kita anggap remeh-temeh, anggon domba, ternyata itu membentuk karakter, membentuk iman daripada Daud, sehingga dia bisa masuk next level di dalam kehidupannya. Demikian juga, saudara, ketika Masmur Pasal yang ke-23 ini ditulis oleh Daud, ia merefleksikan di dalam kehidupannya bagaimana Tuhan itu menjadi gembalanya yang luar biasa. Kehidupan Daud adalah kehidupan yang penuh dengan lika-liku dan tantangan. Dia pernah gagal, dia pernah mengalami keberhasilan dan kemenangan, semua bercampur menjadi satu. Namun, lepas dari itu semua, ia melihat bahwa tongkat gembala agung, yaitu Allah senantiasa tersedia di dalam kehidupannya. Itu sebabnya, melalui Masmur yang sangat indah ini, saya akan membagikan kepada Anda sifat-sifat Allah yang luar biasa, sehingga kita boleh berkemenangan menghadapi tantangan hari-hari ini. Yuk, kita membaca ayatnya di dalam Masmur 23. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Masmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Dadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sungguh satu ayat-ayat yang indah, yang pentunya sudah menjadi berkat tersendiri di dalam kehidupan kita. Namun hari ini, saudara, saya mengajak kita semua untuk melihat lebih dalam lagi akan Masmur 23 ini. Kenapa? Karena Masmur 23 ini ternyata, oh ternyata mengandung remes. Ini dalam bahasa Ibrani yang artinya pesan tersembunyi. Atau makna yang tersirat dibalik teks yang tertulis. Sadarkah Anda bahwa ketika kita membaca kalimat demi kalimat di dalam Masmur pasal yang ke-23 tentang gembala ini, Daud itu sesungguhnya juga memberikan gambaran tentang nama-nama Allah yang mencerminkan penggembalaan ilahi atas umatnya. Luar biasa bukan, saudara? Ternyata Masmur 23 ini menyimpan nama-nama Allah yang menunjukkan karya-karyanya yang indah, karya-karyanya yang luar biasa bagi umatnya. Nah, bicara tentang nama Allah, saya mau kita sedikit belajar tentang nama Allah yaitu Yehova. Yehova itu artinya the existing one atau Tuhan, atau dalam bahasa Inggris juga Lord. Yehova berasal dari bahasa Ibrani, hafah, artinya to be exist. Ada, hadir. Ini dikenal melalui penyataan khusus Tuhan lewat segala karya Tuhan bagi umatnya. Nah, saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat ternyata di dalam Masmur pasal yang ke-23 ini ada remes, ada makna tersirat, makna tersembunyi yang ternyata kalau kita pelajari, teliti lebih dalam itu memunculkan nama-nama Allah yang luar biasa yang saya percaya nama Allah yang digambarkan sebagai gembala yang agung itu boleh menjadi kekuatan kita menghadapi masa-masa yang sulit. Mari kita lihat nama Allah yang pertama yang kita bisa pelajari dari Masmur 23. Yang pertama adalah Yehova Ra'ah. Katakan ya, sama-sama. Satu, dua, tiga. Yehova Ra'ah. Artinya apa? Tuhanlah gembalaku. Kita lihat, Masmur 23 ayat 1a. Bunyinya apa? Tuhan adalah gembalaku. Nah, saudara, Tuhan yang pertama digambarkan sebagai sesosok gembala yang begitu care, gembala yang begitu mengasihi domba-dombanya. Nah, saudara, pada bulan Juli tahun 2005 ada dua pengembala domba di Turki yang berik sejenak untuk sarapan dan meninggalkan 1.500 kawanan dombanya di pojok sebelah sana. Saat itu mereka sedang berada di area perbukitan dan rumput yang hijau membentang. Ketika mereka melihat, nah, ini domba-domba sedang makan rumput yang hijau. Mereka pun berik untuk makan pagi. Dua gembala ini tanpa memperhatikan kawanan domba mereka. Nah, tahukah Anda, saudara, ada seekor anak domba yang melepaskan diri dari kawanan menuju ke sebuah tebing yang curam. Nah, ketika anak domba itu sedang jalan dan dia main-main di tebing itu, mbe, 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 dia terjatuh. Dan dia mati karena tebing itu dalamnya kurang lebih 10 meter. Seperti jurang begitu. Nah, saudara, ketika anak domba itu berjalan memisah, ternyata ada domba-domba lain yang melihat tujuan si anak domba itu kemudian ikut dengan anak domba itu. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara, itu mereka pun menuju ke tebing yang sama. Melihat, loh, koncoku kesnengisor sana. Temanku sudah di bawah sana. Mereka pun terjun. Dan akhirnya, saudara, tanpa disadari ketika sang gembala sedang enak-enak makan, 400 domba pada waktu itu terjun ke dalam jurang dan mati bersama-sama. Wah, tentu ini satu hal yang sangat menyedihkan dan menimbulkan kerugian yang besar. Tapi, dari sini kita melihat, saudara, jika dibandingkan dengan binatang-binatang lain seperti simpanse, kuda, monyet, dan lain sebagainya, anjing, domba itu adalah binatang yang bodoh. Domba adalah binatang yang mudah tersesat, tidak tahu arah. Karena itu, domba ini akan menghadapi begitu banyak bahaya jikalau hidupnya tidak dipimpin oleh seorang gembala. Apalagi kalau Anda melihat, domba itu bukan tipe binatang petarung, tiap tipe binatang yang lemah, lembut, lamban, dan tidak punya senjata untuk berperang. Karena itu, domba sangat memerlukan gembala. Demikian juga, saudara, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup kita sebagai manusia itu juga bagaikan domba yang mudah ditipu oleh iblis. Kita ini gampang terjerumus dengan berbagai-bagai pencobaan. Kita ini gampang tercerai-berai. Dan kita ini mudah sekali tersesat tanpa perlindungan. Tanpa gembala, yaitu tanpa Tuhan yang memimpin hidup kita sebagai gembala, maka bisa dipastikan kehidupan manusia itu akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena musuh kita, iblis, bagaikan singa yang mengaum-naum, yang mengintip, dia menunggu, mencari celah untuk bisa menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus itu punya satu gelar yang sangat luar biasa bagi kita. Dikatakan di dalam Yohanes 10, ayat yang 11, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita lihat, Tuhan Yesus mengatakan, I am a good shepherd, aku adalah gembala yang baik untuk engkau, orang berdosa. Kenapa dikatakan baik? Karena sebagai gembala, Tuhan Yesus itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bukankah ini satu janji, firman yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Demikian juga, kalau kita membaca di dalam Ibrani 13, 20, maka Allah Damai Sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Selain Yesus adalah gembala yang baik, dia juga adalah gembala agung bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah menjadi gembala kami semua. Nah, saya akan ajak kita semua untuk melihat hubungan antara gembala dengan dombanya. Yesaya 40 ayat yang ke-11 dikatakan sebagai berikut. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba di tuntunnya dengan hati-hati. Di sini kita lihat hubungan gembala dengan domba yang pertama, gembala itu mengembalakan domba-dombanya. Setiap pagi ia membawa domba-dombanya untuk bisa menikmati rumput yang hijau. Anda perhatikan ya, untuk mendapatkan rumput yang hijau, itu butuh effort, itu butuh pengetahuan. Nggak ujuk-ujuk, buka kandang, langsung dapat rumput yang hijau. Tidak. Tapi, gembala itu harus membawa domba-dombanya. melewati rute tertentu, melewati tantangan-tantangan tertentu, sehingga sampai lah mereka di padang rumput dan gembala itu memberikan makanan yang terbaik bagi domba-dombanya. Demikian juga, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu adalah rumput yang hijau yang diberikan oleh Allah bagi kita. sebab itu saudara, kalau Anda mau digembalakan oleh Tuhan Yesus, jangan lupa setiap hari makanlah firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan, Alkitab ini menjadi kekuatan, menjadi makanan rohani yang membuat tubuh kita fit, jiwa kita kuat dan roh kita menyala-nyala berjalan bersama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, gembala itu menghimpun dan memberi kenyamanan, give comfort. Gembala itu mengenal dan memanggil nama dombanya satu persatu. Ya tahu ya, si A, si B, si C, D, dan lain sebagainya, dia menghitung satu persatu dengan kongkaknya. Jadi saudara, setiap sore setelah pulang dari pengembalaan, di kandang itu kan ada seperti pintu begitu, tongkat gembala itu dibikin seperti ini, dikedangkan seperti ini, lalu masing-masing gembala akan ngecek peliharannya itu masuk demi satu, si A masuk, si B masuk, si C, ini semua masuk, wah sekarang mau masuk, 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 nah akhirnya apa? Komplet, baru ditutup. Nah disini kita melihat gembala itu menghimpun dan memanggil nama dombanya satu persatu. Kita melihat saudara, betapa Allah kita pun mengenal kita satu persatu. Dia tahu kita by names, dia menghargai kita dan memberikan kekuatan penghiburannya secara luar biasa. Itu sebabnya saudara, karena gembala ini bergaul akrab dengan dombanya, bau badannya pun akan serupa dengan domba. Orang saya bilang nek domba ini prengus, gembalanya ya prengus, ya mirip. Kenapa? Karena sangking dekatnya mereka sehingga bau badannya, aromanya pun sama. Tapi itulah yang kita lihat satu hal yang indah dari seorang gembala. Yang menghimpun domba-domanya dan memberikan comfort, perlindungan, kenyamanan dan pertolongan. Yang C, gembala itu menuntun domba-domanya supaya tidak tersesat. ia juga melindungi mereka, mengarahkan mereka, mendisiplin mereka, sehingga mereka boleh senantiasa ada dalam keadaan yang baik. Nah, sekarang kita lihat respon kita sebagai domba itu seharusnya bagaimana. Kalau kita berkata Tuhan adalah gembalaku, lalu apa yang kita harus lakukan sebagai dombanya Tuhan? yang pertama, kita harus taat dengar-dengeran kepada suara dan perintah sang gembala. Bagaimana kita tahu perintah sang gembala, isi hati sang gembala, ini loh saudara, melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saya mendorong Anda semua sebagai orang Kristen zaman now, janganlah engkau males membuka Alkitabmu. Banyak orang sekarang hanya senang dengar khutbah saja, nonton khutbah, tapi tidak mau mempelajari firman Tuhan secara pribadi. Nah, saya mendorong kita semua, setiap hari kita mengalami berbagai tekanan, setiap hari kita harus menghadapi berbagai tantangan. Begitu banyak berita simpang siur yang mendatangi kita. Namun orang yang teguh, orang yang kuat di dalam firman, orang yang taat, berjalan dalam kebenaran firman Allah, akan tetap dikuatkan. Kenapa? Makanan rohaninya berasal dari firman Tuhan ini. Jadi kalau Anda mau digembelkan Tuhan, luangkan waktu untuk apa? Dekat dengan sang gembala, berdoa, membuka hati, membaca firmannya, dan engkau dibangun hidupmu hari lepas hari. Lalu yang kedua, kita harus mau diajak untuk hidup di jalan yang benar. Orang zaman sekarang maunya hidupnya enak, gampang, urusan benar, enggak benar, caranya enggak peduli. Tapi Tuhan memanggil kita untuk hidup sebagai anak-anak terang, anak terang itu hidupnya harus benar, benar karena PDW, tidak benar sesuai dengan firman Allah. Dan sampailah kita pada yang ketiga, Tuhan mau supaya kita mau mengikut dia dengan segenap hati, bukan dengan separuh hati, separuh ikut dunia, separuh ikut Tuhan, jatuhlah kita. Sepenuh hati, 100% kita persembahkan hidup kita, keberadaan kita, hati kita untuk Tuhan. Dan saya percaya saudara, ketika kita mengizinkan gembala agung itu Tuhan Yesus itu memimpin kita, maka kita akan dipimpin dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain. From glory to glory, dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain, sampai pada kesempurnaannya. Amin. Luar biasa buat firman Tuhan. Anda perhatikan saudara ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku. Ini satu kalimat yang lahir dari pengalaman pribadi. Daud merefleksikan hidupnya dan dia melihat ketika aku susah Tuhan ada. Ketika aku menderita Tuhan ada. Ketika aku membutuhkan makanan dan minuman Tuhan sediakan. Ketika aku dalam lembah yang kelap, ketika aku sedang dalam keadaan berdosa, Tuhan menegur. Dan ketika ia berkata Tuhan adalah gembalaku. Ini lahir dari pengalaman pribadi. Dan Daud mau kasih tahu ke kita semua supaya kita pun menjadikan Tuhan sebagai gembala atas hidupmu. Saudara satu hari ada seorang pendeta yang adalah gembala jemaat ditanya oleh pengerjanya Pak Pak ini harinya hari Senin jadi minggu mereka selesai kebaktian lalu biasa kan hari Senin itu ditanya sama pengerjanya. Pak Gembala tema kotbah minggu depan apa? Sebab kita mau persiapan buat masuk warta jemaat. kemudian si Pak pendeta ini melihat catetannya dan dia mengatakan begini kepada anak buahnya itu judul kotbah saya besok minggu depan adalah Tuhan adalah gembalaku itu saja cukup. Oh begitu ya langsung dicatat sama si pengerja ini. Lalu pengerja koordinasi kemudian semua masuk ke dalam percetakan dan ketika hari minggunya si Bapak Gembala ini melihat warta jemaat dia kaget kenapa? tertulis di sana judul kotbahnya Tuhan adalah gembalaku itu saja cukup. Waduh dia jengkel kepada si pengerja ini. Maksud yang itu saja cukup ya ditulis juga sama dia. Kan harusnya yang ditulis Tuhan adalah gembalaku. Maksud saya itu saja cukup. Gak usah yang lain-lain. Tapi kok ditulis itu saja cukup. Jadi si Pak Gembala ini pada waktu ibadah mau mulai dia mulai jengkel juga. ini gimana nih pengerja yang satu ini. Harusnya kan judulnya Tuhan adalah gembalaku. Kan bagus. Kok ditambahi itu saja cukup. Namun saudara ketika puji-pujian mengalun dan gembala ini mempersiapkan kembali kotbahnya. Roh kudus berbicara dalam hatinya sehingga sehingga akhirnya dia bisa berkata Tuhan memang ini semua ada di dalam rencanamu. Ketika aku renungkan engkau adalah gembalaku itu saja cukup bagiku. Iya ya kalau Tuhan jadi gembalaku aku tidak butuh apa-apa yang lain cukup. Dan menjelang dia naik ke mimbar untuk berkotbah. dengan menguncap syukur dia berkata terima kasih Tuhan ternyata salah tulis ini justru menjadi bagian penting di dalam kotbahku. Dan aku akan mengajarkan kepada jemaat ketika Tuhan menjadi gembalamu itu cukup bagimu karena engkau sesungguhnya sudah memperoleh segala galanya. Bukankah ada lagu yang berkata Christ is enough for me ya Kristus itu cukup bagiku dan jemaat mendapat berkat yang terindah dari firman Tuhan. Itu yang pertama Allah adalah gembala kita Jehovah Ra'ah. Nah yang kedua saudara kita mengenal Allah sebagai Jehovah Jireh. Apa artinya Jehovah Jireh Tuhan menyediakan segala kebutuhanku. Coba baca Masmur 23 1b sampai 2 takkan kekurangan aku ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau ia membimbing aku ke air yang tenang. Melalui ayat ini Daud menekankan bahwa jika Tuhan itu menjadi gembala kita maka Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita dan mencukupi segala kebutuhan kita. Domba membutuhkan rumput yang hijau dan air yang bersih dan seorang gembala akan memastikan kebutuhan domba-dombanya tercukupi dengan baik. Kalau Anda membaca di dalam 2 Samuel 17 pada waktu itu Raja Daud melarikan diri dari istananya karena mau dibunuh oleh Absalom anaknya yang memberontak. Namun di tengah-tengah pelariannya Daud ini tidak pernah kekurangan makan dan minum karena di masa pelariannya itu hidupnya dipelihara oleh orang-orang baik yang dikirim oleh Tuhan. Siapa mereka? Sohi Mahir dan Barsilai ketiga orang ini yang mencukupi kebutuhan hari-harian dari Daud sehingga Daud berkata Tuhan kau lah gembalaku yang baik untuk makan minum bahkan di tengah-tengah pelarian di tengah-tengah kesulitan seperti ini pun Tuhan peliharakan. Saudara bukankah ketika kita kepepet ketika kita sedang di dalam masa kesesakan Tuhan bisa mengirim orang-orang yang tidak terduga untuk memberkati kita dan ketika itu terjadi kita boleh berkata Jehovah Jireh Oh Tuhan Engkau lah yang menyediakan segala kebutuhanku. Sekali lagi kita lihat Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita dan mencukupi segala keperluan kita. bukan keinginan loh saudara sejak segala keperluan segala kebutuhan kita. Matius 6 26 berkata pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga bukankah kamu ini iya kamu kamu lebih dari burung-burung ini burung dipelihara kita manusia ciptaan Tuhan the crown of creation masa tidak dipeliharakan Tuhan kuncinya apa kita mau menjadi domba-domba yang nurut kepada Allah. Jehova jireh ini juga pernah dialami Abraham karena ketaatannya. ketika Tuhan minta Abraham untuk mempersembahkan Isaac anak sematawayangnya meskipun dengan hati yang bergumul meskipun dengan hati yang begitu berat Abraham taat dan ketika Abraham taat Anda perhatikan dalam kejadian 22 Tuhan menyediakan domba jantan pengganti Isaac tepat pada waktunya sehingga pada hari itu sambil mempersembahkan mesbah bakaran Abraham berkata Tuhan engkau lah Allah yang mencukupi segala keperluanku Jehova jireh satu kisah yang sangat indah bagi kita semua kemudian yang ketiga saudara nama Allah yang kita bisa tarik dari Masmur 23 adalah Jehova Shalom katakan sama-sama 1,2,3 Jehova Shalom artinya apa Tuhan lah yang memberi damai sejahtera Masmur 23 2B ia membimbing aku ke air yang tenang dalam hidup ini apalagi masa-masa sekarang ini banyak orang yang kehilangan damai sejahteranya karena penyakit COVID karena masalah rumah tangga karena masalah ekonomi sehingga begitu banyak orang terganggu hidupnya sehingga damai sejahteranya pun hilang namun kita belajar dari firman Tuhan bahwa ketika kita bersama dengan sang gembala Tuhan itu memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal bagi kita semua damai yang dunia tidak bisa tawarkan ada orang yang mencari damai dalam dunia ini lewat piknik jalan-jalan ya bisa sementara saja damai itu senangnya cuma sebentar saja pulang biasa lagi ada yang mencari damai lewat olahraga senang ya tapi ya terbatas Alkitab kan katakan latihan badani bagus berguna tapi terbatas saja ada yang mencari damai lewat free love free sex lewat games lewat internet orang mencari damai lewat mencari uang melakukan dosa tapi tetap kosong hatinya karena jika tidak ada Tuhan di dalam hidup kita mau semeriah apapun luarnya kita hati kita tetap kosong saya ingat dulu waktu masih kecil anak-anak saya sering saya setelkan lagu dari Donatman ini bunyinya life without Jesus is like a donut like a donut like a donut life without Jesus is like a donut there's a hole in the middle of your heart hidup tanpa Yesus seperti donut seperti donut seperti donut hidup tanpa Yesus seperti donut sebab ada lubang di dalam hatimu itu loh sudah donut itu luarnya meriah rame semara dengan teman-teman happy senang fresh damai tapi ketika dia sudah sendirian dia menang ada kekosongan di dalam hati jika hidupnya tanpa Yesus Masmur 34 14 berkata jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya ketika kita berdamai dengan Tuhan kita tanggalkan hidup lama kita tanggalkan dosa disitulah damai yang sejati yang tidak ditawarkan oleh dunia ini boleh mengalir di dalam kehidupan kita ketika seseorang menjadikan Yesus sebagai gembalanya hatinya dipenuhi damai sejahtera yang melampaui segala akal dan memberikan ketenangan dalam jiwanya sebab Yohannes 14 27 berkata damai sejahtera ku tinggalkan bagimu damai sejahtera ku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu janganlah gelisah dan gentar hatimu kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita sekarang sampai selama lamanya mari saudara di tengah-tengah dunia yang bergejolak ini jadikan Yesus sumber damai sejahtera kita senantiasa amin puji Tuhan nanya keempat saudara dalam Masmur 23 ini kita menjumpai nama Allah Jehovah Rafa Tuhan itu penyembuhku Masmur 23 ayat 3 berkata ia menyegarkan jiwaku menyegarkan dalam bahasa Inggris diterjemahkan refresh memberikan kesegaran ulang atau restore memulihkan jiwaku saudara ketika domba-domba itu sakit gembala itu tidak langsung oh lu sakit ya langsung dipotong dombanya enggak ketika domba-dombanya sakit atau terluka gembala yang baik akan menggendong dia merawat dan menyembuhkan domba-dombanya sampai sembuh demikian juga kalau kita melihat di dalam Masmur 103 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku kata Daud hai segenap batinku jangan lupakan segala kebaikannya dia yang mengampuni kesalahanmu yang menyembuhkan segala penyakitmu ketika Daud merasa takut ketika Daud merasa terpojok ketika Daud ada di dalam kesesakan dia bilang kepada dirinya sendiri namanya self-talk ngomong sama diri sendiri pujilah Tuhan hai jiwaku jangan lesu jangan melokro jiwaku pujilah Tuhan hai segenap batinku jangan lupakan segala kebaikannya kenapa karena dialah Allah yang mengampuni kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu dan dengan firman ini Daud bangkit kembali mengiring Tuhan di masa pandemi ini ada begitu banyak orang mengalami depresi dan keletihan jiwa yang luar biasa yang namanya mental health kesehatan mental hari-hari ini waduh saudara sangat memprihatinkan karena begitu banyak orang yang mengalami mentalnya tidak baik-baik saja namun kalau kita kembali kepada firman Tuhan di sini kita melihat janji Tuhan yang luar biasa kita melihat bahwa Tuhan berjanji untuk memulihkan jiwa sekaligus tubuh kita yang sakit jiwanya sakit Tuhan janji pulihkan tubuh kita yang sakit Tuhan pun janji berikan pemulihan buat kita karena itu saudara Tuhan mau supaya kita memandang kepada kuasa Allah saja saya teringat orang-orang Israel di dalam bilangan pasal yang ke-21 ketika mereka ngomel kepada Allah mereka berdosa banyak sekali sakit-penyakit yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka lalu akhirnya mereka datang kepada Musa minta solusi Musa berdoa kepada Tuhan dan bertanya Tuhan apa yang harus aku lakukan lalu Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga yang ditaruh di sebuah tiang yang tinggi dan meminta seluruh orang Israel yang sakit memandang kepada ular tembaga itu supaya mereka sembuh dikatakan lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu tetaplah ia hidup di PL namanya ular tembaga tapi di perjanjian baru itu sesungguhnya adalah lambang daripada Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk kita semua pandang Yesus saja karena dia adalah Allah yang menyembuhkan kita Jehovah Rafa Yesaya 53 ayat 5 berkata tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita ia diremukan oleh karena kejahatan kita ganjaran bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita kita menjadi sembuh puji Tuhan demikian juga Yohanes berdoa seperti ini dalam 3 Yohanes 1-2 saudaraku yang kekasih aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja di masa-masa sekarang ini ketika pandemi ini membuat segala sesuatu tidak baik-baik saja kita perlu datang minta perlindungan minta pertolongan minta pemulihan minta kesembuhan kepada sang gembala yang agung itu Tuhan Yesus sendiri karena itu saudara jangan sampai ibadahmu kendor jangan sampai hidupmu kemudian menjadi jauh dari Tuhan selama ini justru di masa-masa sekarang ini semakin melekat dengan Tuhan karena dialah kekuatan kita dan sebagai gembala ia tidak pernah meninggalkan kita amin jadi kita sampai pada kesimpulan khutbah hari ini names of God as our shepherd yang terambil dari Masmur 23 yang pertama dia adalah Jehovah Ra'ah the Lord is my shepherd ia mengembalakan hidupku kedua Allah kita adalah Jehovah Jireh the Lord is my provider ia menyediakan segala kebutuhanku ia tidak menyediakan semua keinginan kita karena keinginan kita seringkali dia juga salah tapi ia menyediakan yang menjadi basic need kebutuhan kita minta kepada Tuhan yang ketiga dialah Jehovah Shalom the Lord is my peace Tuhan lah sumber damai sejahteraku dan yang keempat Jehovah Rafa the Lord is my healer oleh pilur-pilurnya aku disembuhkan kiranya nama-nama Allah yang indah sebagai gembala ini boleh menjadi kekuatan buat kita untuk terus maju memuliakan nama Tuhan mari siapkan hati kita untuk menima perjambuhan kudus bersama-sama haleluya mari angkat roti tinggi-tinggi dalam perjambuhan kudus kita mengingat kembali kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus yang memberikan kuasa bagi kita yang percaya kepadanya dengar firman Tuhan berkata sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku apakah kau percaya saudaraku ketika kita bersekutu dengan tubuh Kristus yang terpecah ini ia Allah yang penuh kasih ia Allah yang penuh rahmat memberikan keselamatan hidup yang kekal pengharapan yang baru bahkan berkat melimpah dalam kehidupan kita amin jadilah sesuai dengan iman saudara percayakan Anda ketika kita bersekutu dengan tubuh Kristus ini juga dia membangkitkan kita di akhir zaman amin jadilah sesuai dengan iman saudara kita makan dengan ucapan cukur di dalam nama Yesus angkat cawan tinggi-tinggi demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang saudara apakah kau percaya ketika kita bersekutu dengan darah Kristus maka dia Allah yang setia dan adil mengampuni dosa-dosa kita mengerjakan mujizat yang terbaik dalam kehidupan kita bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit kita amin terjadilah sesuai dengan iman saudara kita minum dengan ucapan syukur haleluya taruh tangan kita di dada dan kita hampir di Tuhan Tuhan Yesus terima kasih buat penyertaan Tuhan sampai hari ini kami boleh hidup kami boleh bekerja melayani berkarya ini semua ini semua karena perlindungan dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi yang sudah hampir satu setengah tahun ini dunia alami kami terus memohon terima kasih ternyata engkau engkau sebagai gembala mengasih kami dengan cara yang luar biasa kau menuntun kami engkau bahkan menyembuhkan kami semua Tuhan kami rindu Tuhan supaya kami ada tetap di dalam penggembalaan Bapak Tuhan Yesus kami seterahkan setiap diri kami masing-masing bahkan setiap keluarga kami letakkan semua pergumulan kami di hadapan Tuhan ada yang bergumul tentang ekonomi bergumul tentang masalah keluarga pekerjaan usaha sakit-penyakit apapun juga itu Tuhan hari ini kami serahkan di bawah kayu salibmu secara manusia Tuhan kami tidak sanggup untuk menanggung ini semua tapi kami percaya engkau yang memberikan kami kesanggupan kemampuan bahkan kemenangan bagi kami semua sehingga bersama dengan gembala kami yang agung itu kami melewati masa-masa yang sulit ini dengan penuh kemenangan iman kami Tuhan akan terus tertuju kepada engkau kami akan mengingat segala kebaikan Tuhan di masa lalu di masa kini dan kami percaya di masa mendatang pun segala kebaikan kemuran Tuhan boleh senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami kiranya yang lemah Tuhan kuatkan yang sakit Tuhan sembuhkan yang berduka Tuhan hiburkan dan kami semua Tuhan diperlengkapi oleh selengkap senjata Allah untuk terus maju 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 dan memperoleh kemenangan yang sekolah Tuhan anak-anak kami juga Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Kristus supaya ketika mereka masih ada di dalam pendidikan online ini mereka pun juga tetap dikuatkan yang jenuh diberikan semangat yang baru sehingga kami boleh tetap produktif walau apapun yang terjadi di sekitar kami dan kami percaya pada waktunya nanti bangsa kami bahkan dunia akan disembuhkan dipulihkan dari badai COVID-19 ini asal kami pun sebagai gereja Tuhan ikut berperan serta di dalam menghadapi semua pandemi ini jadikan kami Tuhan bagian dari solusi bukan dari masalah dan kami percaya segala kebaikan Tuhan kemurahan Tuhan menyertai kami sekalian akhirnya saudara ku yang dikasih Tuhan terimalah segala berkat kasih anugerah dan penyertaan yang luar biasa daripada Allah Bapak Putra dan Roh Kudus kami percaya kami masuk dengan penyertaan Tuhan yang dasyat dan bersama dengan Tuhan bulan ini menjadi bulan kemenangan dan berkat buat kami semua haleluya haleluya amin Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih kerana menikmati Terima kasih kerana menikmati